Selamat datang di The Coming... ...Katan Warkop! Warkop kita kenal sering kolaborasi bareng artis-artis... ...baik dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini kita akan masuk ke segmen... ...Kolaborasi! Kalau kolaborasi, Warkop itu bersama cewek-cewek cantik. Berarti gak ada salahnya kita meng... ...Kolaborasikan dari kita bersama seorang cewek cantik. Yes! Yang juga aura-auranya nih... ...butuh cerita gitu, Pak. Mari kita panggilnya ini dia, Dea Anissa! Yuk! Selamat datang! Makin dewasa aja nih. Saya punya satu pertanyaan soal pakaiannya, Nona. Apa? Nona Dea Anissa, baju ini di-endorse atau punya sendiri? Punya sendiri? Punya sendiri. Ini... ...dari lemari pilihannya ada banyak apa emang warnanya cuma ini. Kenapa emang? Kenapa milih abu-abu? Karena yang milih abu-abu biasanya hatinya sedang tidak tenang. Oh! Tidak! Sementara hitam itu menggabarkan berkabung dan duka. Yes! Kekuatan juga sih tapi kekuatan yang tersembunyi. Betul. Itu mungkin bisa diceritakan. Kalau saya pilih macan karena saya pengen jadi macan kampus. Kalau Mas Darto kembang karena dia sedang berbunga-bunga? Ah, oke. Bukan, bukan. Karena saya adalah Pablo Estefan. Ah! Pablo Estefan caranya! Maco-el-maco. Maci sendiri. Ada cerita apa sih? Udah mulai keluar gitu ya dari laut ya? Iya, iya, iya. Boleh diceritain dulu ini, Nona? Ada cerita apa sih? Ada cerita apa sih? Iya sih. Udah cerita aja gak bakalan kita umbar-umbar kok? Iya, iya. Mati, mati, mati. Wih, gak ada cerita apa-apa. Mau diceritain apa? Coba dipikirkan dulu untuk cerita. Kita lihat kolaborasi yang satu ini ya, Nona. Mana tau memancing cerita antara ayah dan putrinya. Ini gamesnya dinamakan Super Chibi Night. Game Action RPG dengan gameplay side-scrolling. Jadi di game ini kamu merankan seorang gadis kecil berbentuk jeli. Lucu banget. Gemes. Nah, lucuan kamu. Iya, iya, iya. Namanya tadi Chibi ya? Chibi. Super Chibi Night. Super Chibi Night. Nah, yang bikin artnya programming itu bapaknya. Anaknya ini ngebantu ngisi suara, terus juga ngebantu ngetes gamenya. Gendut banget. Karakteristiknya juga yang buat anaknya. Iya. Gitu. Keren banget kan? Karena kan kayaknya gambarnya perempuan banget gitu ya. Gitu ya. Ayam kok gede? Ayam punya gigi ya. Emang ayam gak punya gigi? Ayam gak punya gigi? Ayam gak punya gigi. Wah. Sungguh kolaborasi yang luar biasa. Ayam. 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 dulu waktu masih kecil nama imut pun dari kolaborasi aku dulu punya tiga bocah imut itu ada tiga bocah hitam nih saya coklat kusem-kusem-kusem kalau video-video YouTube gitu enggak klub-klub sama siapa belum enggak bikin-bikin video YouTube belum belum video Instagram video ya eh kok kayak ada yang mau ditirin tapi udah ditenggurkan masuknya ggggggggggggggg video-video Instagram kemengen kan suka bikin berdua-berdua nah ini sama mantan ini oh berikutnya nah gitu aja lagi Pantesan pake baju abu-abu. Di persimpangan jalan. Gue udah kaya film Gris belum nih gue. Boleh saya lanjutkan? Boleh pak. Berikutnya ini ada sebuah kolaborasi musisi dengan instrumen yang tidak biasa. Hasilnya juga musik yang tidak biasa. Mari kita lihat. Finger Mitchell Cullen. Musisi dari Australia. Yang itu loh, di Australia yang panjang dong. Dijeridoo. Apa namanya? Jadi dia berbakat memainkan beberapa instrumen. Ini karena dia kalau setiap kali masuk band anaknya gak asik. Jadi dikeluarin mulu. Pokoknya dia bisa main semuanya. Bikin band sendiri aja. Itu malah dibelakangnya lagi banjir ya. Salah bukan. Oh enggak bukan ya. Bukan pak. Keren. Musik. Asik. Kayak musik-musik underworld gitu. Asik. Ini biasanya vampir ketemu Serigala deh. Lagi mau berantem ya. Keren. Padahal hari itu dia sudah buat lirik yang bagus. Untuk pertunjukan yang tadi. Tapi. Ya nyanyi siapa ya coba. Iya bener juga. Iya bener ya bener. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Buat apa nih kalau berarti film atau. Musik kayak film. Kalau musik Paramore. 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 Ellie Williams pengen banget. Iya sama Andy Williams tuh keren tuh. Ellie Williams. Speak softly love. Enggak ada yang tahu. Enggak tahu Andy Williams ya. Enggak tahu aku maaf ya. Selunjatnya. Ini yang ada. Kolaborasi yang gak cuma menyebut keleckelup. Tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja. Tapi banyak orang. Kolaborasi apa ya. Oh. Ini. La Merhe. Merupakan sebuah festival tahunan di Barcelona. Barcelona. Ini namanya Castille de Barcelona. Merupakan salah satu tradisi. Dimana orang-orang harus berkolaborasi untuk membuat sebuah piramida manusia. Wah. Pasti cheerleader semua tuh. Wah. Iya juga. Ini kalau rubuh kan sakit. Masa sih. Main dulu duluan itu. Iya. Itu kalau jatuh jatuhnya ke bawah ya. Masa. Masa kita gak tahu itu. Ini pencet pindang ala Barcelona nih ya. Ini pencet pindang nih. Oh mau 17an Agustus maka. Itu udah merah putih tuh. Aduh. Iya. Kalau digabung jadi bener-bener Belanda nih merah putih biru. Oh. Oh gitu caranya. Oh. Tapi sejago-jagonya mereka bikin piramida. Masih jagoan Cici. Cici piramida. Iya. Oke. Iya. Kamu tahu kan Cici? Tahu, tahu. Tapi neng. Dian. Apa? Kita nanti akan bermain Vivicu bersama Cakrakan. Yeay. Eh nanti kamu cobain permen kalau kalah. Oke. Tapi piling kita kalah ya dia. Piling kita kalah kamu. Di segmen selanjutnya. The comment. Heay. Ini dulu. Baru kalau gak bisa. Oh salah. Tidak. Tidak diulang. Tidak diulang. Tidak diulang kan. Lu belakang salah aja. Siapa ya Di? Kalau ada siapa dong? Betul. 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 Eh. Kita sering-sering ngikut quiz ini yun. Ya ya. Flexible pak. Di sini peraturan namun gak dong. Tidak.